Nang tembang mocopat, sekarang saya balik ya nak ya, saya balik biar kamu gak bingung penyebutannya. Di dalam tembang mocopat itu ada paugerannya, onok paugerane, paugeran tembang mocopat, paugeran itu arti ini aturan-aturan. Yang digunakan, naliko sampeyan gawe sawi jening tembang mocopat. Aturannya wanten pinten bu, aturannya onok limo. Yang telu iku onok guru-guru ditambah watak. Ditambah sasmito. Sasmito dituliskan dengan tulisan sasmita. Sudah? Nangkep apa yang saya sampaikan barusan? Sampun ga? Oke. Sekarang kita pahamkan dulu tentang adanya guru. Oh, nanti lu macam guru sampe ngeiling kok ga? Ngeiling. Ngeiling ga? Apa? Guru laku, guru wilangan. Guru laku, guru wilangan. Guru gotro. Bupi tak ga katetakon, guru lagu iku apa? Guru gotro iku apa? Guru wilangan iku apa? Tidak. Saya akan tanya. Tidak ngeiling ga? B.I. Guru Gotro B.I. Ngitung saban baris yang sa ba'it inget ba'it yang boso jawa diarani podo P.A.D.A podo bukan podo kalau podo sama ini podo ba'it tulisannya beda P.A.D.A dengan P.A.D.H.A yang pakai H ini adalah podo yang sama yang podo baik jajal tak baleni caranya boleh guru Gotro itu caranya biasa iya sing dihitung apa nih baris yang tembang apa yang baik yang podo betul baik semuanya sudah ngerti itu kah Sampun sekarang kita yang kedua sekarang kita yang kedua Bupi takut aku takut guru wilangani ku apa enggak langsung aku takut caranya ngoleh guru wilangani ku iya orang itu ngitung-ngitungan tak enggak 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 boleh guru wilangan enggak ngitung apa enggak ngitung yang dihitung apa enggak suku kata suku kata dalam satu ba'et satu baris satu-satu tembak satu baris nah suku kata yang bosan jawa diarani wando tulisannya wanda Sampun oke guru sing keteluh yes guru lagu piyen yang ngolai guru lagu deloi vokal terakhir sing nangan dina sabar baris bisa ya melihat itu bisa ya oke mungkin yang dua ini saya yang baru menjelaskan ya kalau yang guru-guru mungkin sejak DSD sudah diajarkan dan kebetulan ada teman yang lupa sekarang kita tentang watak masa tembang itu watak kayak manusia saja punya watak manusia kan punya watak tembang itu juga sama jadi ada tembang yang memiliki sifat-sifat tembang si jilan jadi tembang itu di dalamnya akan membawakan kisah sedih membawakan kisah senang membawakan kisah tentang pendidikan membawakan kisah tentang nasihat-nasehat membawakan kisah tentang perjuangan seorang seorang pahlawankah itulah wataknya jadi kisah yang diangkat di dalam tembang itu itulah yang menjadi wataknya tembang ya lengkapnya yang mana nanti ada penjelasannya di dalam yang terakhir ada yang kita sebut dengan sasmito tulisannya sasmita sasmita itu apa sasmita itu tanda sasmita itu tanda tembang tanda tanda ini barang ini tanda sasmita sampai dengan teman yang lain ketuker enggak kalau manggil nama enggak karena ada tanda yang kamu lihat ya entah bentuk matanya entah bentuk hidungnya bentuk dagunya bentuk pipinya itu adalah tanda yang tampak sehingga kamu melihat matanya saja langsung tahu namanya siapa kadang enggak usah lihat wujud depannya kamu dari belakang tekok punggungnya itu sampai neruh alah itu juga peribu kok gering untuk bung kok apa melihat tanda langsung tahu dia namanya siapa sasmita nang tembang juga begitu ada tanda berupa kata di dalam tembang itu ada tanda berupa kata-kata di dalam tembang itu yang langsung bisa kamu ketahui oh ini tembang A oh ini tembang B karena melihat kata-kata itu mungkin kamu agak bingung membayangkan yang mana oke Bapak pucong dudu watu dudu gunung ada kata pucong disitu maka kamu tahu itu adalah tembang pucong tembang sekar pangkur kang win narno ada kata apa disitu pangkur maka dia adalah tembang itulah sasmita ya ada satu kata yang menjadi pertanda bahwa itu adalah jenis tembang ini gitu paham bu apakah selalu kata yang menjadi tanda itu adalah nama tembangnya tidak ada macam-macam banyak sekali saya gak ingat satu persatu tetapi di buku ada oke baik semua dia itu sampai pahami saya pengennya sampai paham bukan hafal sekarang kita akan lanjutkan ke baris baris yang ke baris ketiga baik semoga hari ini bisa selesai minimal saya mentok mentok boleh lalu ya oke